Wow ada Titanosaurus disana gede banget ya kita juga bisa dapetin bibit explain yang bisa buat tower defense alami sini kalian bisa bebas bangun base gede karena resource juga banyak disini hutan ini gede banget tapi ada satu spot tanah datar kecil yang bisa kalian pakai buat bikin base jadi bagaimana berniat mount base di pulau ini mulai aja dulu dari level satu hei di video kali ini kita akan bahas tentang lokasi base yang mantap baik dari segi resource kelebihan dan kekurangannya langsung aja tanpa basa-basi kita mulai dari lokasi pertama football di lokasi ini banyak resource yang oke buat nyubi yaitu kayu jerami fiber dan batu di sekitar sini juga ada silikapet lho kelebihan di sini selain resource tadi adalah banyak air tanah lumayan rata dan gampang dijangkau karena jadi salah satu tempat spawn kalau mati tingkat keselamatannya yang juga oke walaupun terkadang ada kemungkinan kecil spino spawn di sini southern ailes bagian barat di lokasi dekat football ini kalau kalian menyusuri pantai kalian akan menemukan silikapet yang tidak banyak disini juga terdapat tambang metal dan kristal yang cukup yang terletak ada di bukit Wow ada titanosaurus disana gede banget ya langka banget loh momen ini kelebihan disini yaitu banyak air kayu jerami fiber batu juga banyak disini tapi dibalik itu lokasi ini lumayan bahaya karena terkadang ada sarko dan spino nongol di pantai dan raptor dan terisi di bukit southern ailes bagian selatan nah di lokasi rumahku sekarang selain banyak kayu jerami fiber batu dan air disini ada tambang metal tanah kecil di bukit taran di pantai juga lumayan banyak yang datar loh hati-hati jika kalian buat base agak ke arah bukit karena terkadang ada raptor dan sarko yang menanti kalian pulau herbivore letaknya jauh banget dan cuman bisa dikunjungi jalur air dan udara dibalik itu sangat aman buat kalian yang enggak mau ketemu hewan karnivora disini banyak resource metal dan silikapel tanah yang dan juga datar cocok banget buat kalian yang pengen hidup damai cracks Island pulau yang tanahnya lumayan miring ini punya pohon yang banyak di bukit dan batu besar di pantainya cocok buat kalian yang mau nyantai kayak di herbivore tadi silikapel disini sedikit disini ada sungai kecil yang membagi dua wilayah jadi ketersediaan air disini cukup melimpah untuk keamanan juga oke Sultan Jungle di tempat ini dekat rawa so pasti banyak air tapi kesaranin pakai rakit ya kalau lewat air kayu pelami fiber dan batu banyak disini disekitar sini kita juga bisa dapetin bibit explain yang bisa buat toward defense alami tapi untuk dapetin itu kita kuduh hati-hati sama Titanoboa dan sarko yang sering nongol disini tanah datar juga lumayan luas bisa bikin rumah yang cukup gede deh the western approach di sini banyak banget silikapel di pinggir pantai tanah yang lumayan miring nggak menghalangkan kalian buat bikin rumah kayu dan batu juga lumayan banyak disini kalau kalian mau jalan dikit kalian bisa nemuin tanah datar yang cukup lebar dan banyak duduk juga disini di sini ada beberapa di lo yang lumayan mengganggu untuk jalur darat air dan udara disini bisa dijangkau kok selanjutnya kita ada di tanah datar yang gede diak yaitu western plains di sini kalian bisa bebas bangun base gede karena resource juga banyak disini silikapel tersebar banyak di pinggir pantai tapi hati-hati sama sarko dan sabatut yang sering nongol di sekitar pantai selain itu terkadang ada carnival besar juga spawn disini tapi santai mereka pasti berantem sama dinun di sekitar kok oil juga bisa kalian dapatkan di sekitar sini dengan menghancurkan snowy oil rocks di perbatasan es dan lokasi ini untuk transportasi udara lumayan bahaya karena ada banyak argentavis terlalu lalang di angkasa western plains bagian barat lokasi yang hijau adem ini enak banget buat dibikin base loh selain kayu yang cukup banyak kalau kalian jalan-jalan ke arah gunung bakalan nemu metal dan obsidian yang cukup banyak transportasi air sangat susah disini karena sungainya kecil dan banyak batu besar terkadang di sekitar sungai ada reik atau spino jadi hati-hati ya kita menuju zona es ada wet skypeg yang cocok banget karena banyak kayu batu fiber metal di sekitar sini kristal juga ada di pinggiran loh tanah datar yang cukup luas bisa kalian gunakan untuk base kalian tapi sayangnya enggak ada air di sini guys bahayanya disini terkadang argentavis dan deadwolf yang mampir transportasi juga bisanya cuman darah sama udara ujung pulau di zona es eh tempat yang paling aman karena enggak ada apapun di sini ya kalian lihat aja cuman es dan air doang tapi tenang kalian di sini ditemani sama kairu kukok redwood forest hutan ini gede banget tapi ada satu spot tanah datar kecil yang bisa kalian pakai buat bikin base disini banyak pohon dan ada metal di bukit untuk air kalian bisa turun sedikit di sungai tapi hati-hati sama teror bird dan kanival kecil lainnya ya Hai denley tempat ini luas dan terdapat danau di tengahnya nyaman buat kalian yang mau bikin base untuk kelebihannya ada kayu jurami dan fiber juga cukup disini sayangnya batu nggak begitu banyak disini transportasi yang paling aman itu udara karena tidak ada sungai yang merujui danau dan jalur darat juga banyak karnifor medium dan kecil yang mengganggu yang terakhir ada lokasi cocok buat kalian yang doyan memecu adrenalin yaitu the dead island di sini kayu jerami fiber dan batu cukup banyak bahkan ada silikapal di pantai walaupun dikit jumlahnya kalau kalian mau kesini cuman bisa jalur udara dan air guys itupun kalau kalian nggak jatuh dan kemakan megalodon disini hewan yang ada semuanya kanifor jadi persiaplah untuk bertarung dengan banyak hewan di sini jadi bagaimana berniat mau besi pulau ini untuk lokasi metal kristal obsidian terbanyak ada di atas gunung es dan gunung berapi kalian bisa panen metal sebanyak-banyaknya disini tapi untuk catatan kalian jangan bangun besi disini ya karena nanti metalnya nggak bisa spawn banyak jadi mending kasih revenue awards atau industri award aja disini mayankan pulang ke bes kalau metal ingat banyak Oke mungkin segitu dulu ya video kali ini ada saran tempat bes lain kritik dan saran terus di komen komentar ya see you hey guys jika kalian mendapatkan informasi baru dari video ini silahkan tekan tombol suka pada bagian bawah video ini jangan lupa bagikan ke temanmu dan tulis kritik dan saran di bagian bawah kolom komentar video ini hey guys jangan lupa ya nantikan video selanjutnya see you